Intro Memasuki perbatasan pacitan dengan terenggalek terlihat di 1-2 titik masih terjadi atau dilakukan perbaikan jalan dikarenakan jalur ini melewati perbukitan yang konsurnya yaitu banyak kelokan banyak turunan maka dihimbau bagi para pemudik baik itu roda 4 maupun berda 2 harus konsentrasi dan extra hati-hati karena di jalur ini banyak terjadi kecelakaan baik roda 2 maupun roda 4 namun sebagian besar jalannya sudah bagus juga sudah mulus lebar cuma kalau melakukan perjalanan di malam hari jadi hati karena melewati perbukitan juga hutan dimana penerangan juga belum banyak disini penerangan cuma pas ya dekat-dekat dengan desa atau perkampungan yang banyak penduduhnya untuk yang kedalam atau yang istilahnya itu yang di hutan atau di bukit sama sekali tidak ada penerangan sehingga sangat perlu kewaspadaan bila melakukan perjalanan di malam hari di ruas ini juga bagi para pemudik yang kelelahan atau sekedar ingin melepaskan penat bisa beristirahat di rest area yang kebetulan rest area disini karena jalur ini bersingguhan dengan pantai yaitu pantai sugi maka para pemudik bisa istirahat di pantai ini suasananya cukup indah pantai yang bersih luas dan juga ada tempat untuk istirahat bagi para pemudik cukup menyiapkan ruang bagir aja karena belum ada terpantau DPR untuk restribusi thank you for watching